Sementara itu pemirsa Komisi 11 DPR RI mengkritisi banyaknya program hingga komite yang dibentuk pemerintah yang tidak berdampak pada pembangunan. Menurut Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolphy Oteniel Frederick Palit bahwa berdasarkan data Bapenas hanya 56% program dalam RPJMN yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional. Padahal berbagai program usulan pemerintah selama ini diakui telah menjadot anggaran negara, Dolphy menegaskan semestinya di akhir masa pemerintah saat ini, pemerintah harusnya mendorong pembangunan yang lebih baik dengan memastikan program pembangunan berjalan dengan semestinya. Dolphy meminta pemerintah, khususnya Kementerian PPN Bapenas untuk mendorong pengawasan jalannya RPJMN 5 tahun ke depannya sebab dengan banyaknya anggaran program pembangunan yang tidak tepat sasaran hanya akan menjadi beban bagi APBN ke depannya. Memastikan tidak ada yang 44% ini yang kemudian muncul program-program inisiatif baru yang sebenarnya tidak punya kaitan dengan RPJMN. Pertanyaan kita 44% ini kan besar Pak, untuk kepentingan siapa kemudian. Nah ini kami harapkan Bapenas ke depan ini, tahun terakhir Pak, tahap tahun terakhir ini, hal-hal ini bisa dikoreksi Pak, nggak bisa dibiarkan. Kita kan harus membenarkan yang, membiasakan yang benar Pak, bukan membenarkan yang biasa ini Pak. Karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun, terus kita anggap benar, kan tidak Pak? Dan kami masih memiliki informasi menarik lainnya, tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!